Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar dengan saya Gibran dari DPC Marketing Dalam pembahasan kali ini saya mau membawakan tentang Tips komunikasi yang baik dengan pelanggan Beberapa trik-triknya bagus nih untuk dicontohin Untuk teman-teman yang bekerja di bidang sales marketing Komunikasi merupakan salah satu fondasi utama Dalam menjalankan sebuah bisnis Bisnis akan mudah berkembang Apabila terdapat proses komunikasi yang baik secara internal maupun eksternal Yang terhubung dengan baik secara memberikan dampak yang lebih positif Antara atasan bawahan Komunikasi krusial juga perlu dibentuk dengan menjalin hubungan Antara bisnis dengan para pelanggannya atau konsumen Hal ini dimaksudkan sebagai sarana untuk mengetahui Cara berkomunikasi dengan pelanggan Dan menciptakan target penjualan produk yang sesuai dengan keinginan konsumen Meskipun demikian ternyata membangun komunikasi saja tidak cukup Jika hanya untuk menarik minat pelanggan atau konsumen Namun sebagai seorang pembisnis juga harus memahami Bagaimana cara menjalin komunikasi yang sukses sehingga dapat mempengaruhi penjualan Pentingnya kemampuan seorang dalam berkomunikasi menjadi sebuah dasar dalam mengembangkan sebuah bisnis Apabila seseorang mampu menjalin komunikasi dengan baik Dapat dipastikan terhadap peningkatan dan kesuksesan bisnis tersebut Disinilah letaknya penting komunikasi Karena komunikasi dapat membangun kepercayaan, keyakinan bagi para pelanggan Untuk selalu menggunakan produk atau layanan bisnis kita Komunikasi yang kuat dengan pelanggan juga dapat memberikan kemudahan dalam mempromosikan brand di masa depan Mengembangkan hubungan lebih intens dengan pelanggan atau konsumen Yang sudah ada dan lebih memahami hal-hal menjadi masalah bagi pelanggan Dalam menjalin komunikasi dengan para pelanggan Terdapat beberapa cara yang perlu diperhatikan Berkomunikasi tidak hanya menyampaikan informasi atau mempresentasikan produk saja Tetapi kepekaan terhadap perasaan konsumen melalui seni berkomunikasi yang benar Lalu bagaimana cara efektif menjalin komunikasi dengan pelanggan Pertama, memberikan kesan baik pada pelanggan Kesan pertama merupakan suatu hal yang pertama kali diperhatikan oleh pelanggan Kenapa? Kesan ini diperhatikan dengan senyuman yang tulus, pakaian yang sopan, jabat tangan yang hangat Ketepatan waktu janjian, bahasa tubuh yang terbuka, jujur, terstruktur saat berbicara, dan yang lainnya Oleh karena itu, dari kesan pertama ini akan menunjukkan apakah pelanggan akan kembali datang atau tidak Yang kedua, menebar senyuman dan menjalin komunikasi dengan ramah Selain dengan memberikan sapaan terlebih dahulu Memberikan senyuman juga dapat membuat kesan yang ramah dan nyaman untuk berkomunikasi Gunakan bahasa yang ramah, halus dan sopan, terutama ketika menjelaskan produk yang kita jual Yang ketiga, membangun komunikasi personal dengan pelanggan Penting untuk diperhatikan dalam etika berkomunikasi lebih personal dengan para pelanggan Selain menyebut mereka dengan sebatas panggilan seperti bapak atau ibu Akan lebih baik jika menjalin komunikasi dengan menyebut nama panggilan seperti bentuk perhormatan atau yang lebih personal Selain itu, pelajari juga kebiasaan pelanggan dalam melakukan pembelian Seperti metode pembelian seperti apa yang disukai oleh pelanggan Biasanya dalam pembeli dapat menjadi penghubung bagi pembisnis agar lebih mudah memahami cara mana yang dapat dilakukan untuk mengawali pembicaraan Yang keempat Gunakan kalimat yang mudah dipahami Dengan menggunakan kalimat yang mudah dipahami Akan membuat komunikasi dalam memasarkan produk lebih mudah untuk tersampaikan pada konsumen Sehingga waktu yang digunakan juga tidak terbuang oleh konsumen Tidak merasa pusing dengan penjelasan yang disampaikan Yang kelima Berikan bonus dan diskon Memberikan bonus dan diskon merupakan salah satu strategi dalam menyenangkan pelanggan Menyediakan bonus, diskon akan lebih baik jika dilakukan secara tiba-tiba Sehingga konsumen merasa senang dengan hadiah tersebut Bukan tidak mungkin jika pelanggan akan menambah nilai produk dan tidak segan untuk menjadi pelanggan setia Untuk pertama kali ketemu first impression yang harus dilihat itu Satu cara perpakaian dan denger api Dan paling penting adalah break the ice Karena kadang kita kalau ketemu sama orang itu terlalu baku ya Karena kita belum kenal atau maaf Kita udah negatif dulu Tapi yang pertama itu break the ice Ajak dia ngobrol atau bercana sedikit Yang kedua Gestur tubuh harus siap Kalau misalkan Pak apa kabar pak Udah lanja-lanja gak jelas gitu Si konsumen pun bakal negatif tinggi ke kita Udah kan sikap yang tegap dari kita Supaya si konsumen atau pelanggan Tetap segan sama kita Dan mau berbisnis dengan kita Sekian terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh